Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pintar tuh teman kamu menjawab Iktisot kemarin arti ya mak Iya bagus Berhemah Untuk sekarang kita bahas Kebalikannya dari Iktisot Apa itu? Sampai yang tahu coba Lawan dari Iktisot apa itu? Ya bagus tuh teman kamu bisa menjawab ya Tertedir Tertedir Atau apa artinya Tertir? Apa yuk? Ya bagus tuh teman kamu menjawab Boros Kira-kira menurut anak-anak Kalau boros baik atau enggak? Tidak Ya pintar tidak baik ya Kalau boros itu berarti Tidak baik Ya sehingga Sehingga Hal-hal yang tidak baik Berarti tidak disukai oleh Allah SWT dan Rasulnya Gitu lah Orang baik juga ya Sehingga Kita dipintakan Untuk menghindari Tertedir Atau boros Ya Allah SWT Yang mengingatkan kepada kita Di dalam Al-Quran Bahwa orang yang Berbuat boros Atau boros Mubadir itu Saudaranya Siapa yuk? Ya pintar tuh Saudaranya Setan Inar Mubadirinan Kanuif Warasyati Semuanya orang yang Berbuat Mubadir itu Temannya Setan Ya Jadi Kita berusaha Untuk Melakukan Ya Diberintahkan oleh Allah Dan Rasulnya Ya Tentu saja ya Tidak boros Ya Karena Boros itu Bahaya Coba Apa bahayanya boros? Satu apa yuk? Sama yang bisa jawab Ya Kita Apa? Apa tadi? Tidak disukai oleh Orang lain Tidak mendapat Kepercayaan dari Orang lain Orang lain Tidak Percaya Kalau kita Berbuat Boros Misalnya Ada teman kamu Ya Menitipkan Menitipkan uang Ya Bepada Si A Padahal si A itu Orangnya Boros Nah Dia mungkin Tidak percaya Jangan-jangan nanti Buangnya dipakai Sendiri Atau Buangnya nanti Malah Habis Nah Maka Orang lain Tidak percaya Pada orang yang Suka berbuat Boros Makanya Kita tidak boleh Boros Biar Orang lain Suka kepada kita Jadi Orang yang boros Berarti tidak disukai oleh Orang lain Atau teman kita Nah ya Itu bahayanya Orang yang Suka berbuat Boros Kemudian Kemudian apa lagi Anak-anak Yuk Suka lagi yang tahu Sebelah sini Semua Pak Yuk Ya Bagus Ya Jadi Orang yang boros itu Tidak bisa Menabung Walaupun punya uang Banyak Atau berlebih Ya Jadi Dia itu selalu Uangnya digunakan Untuk belanja Untuk membeli sesuatu Padahal yang dibeli itu Sudah ada Sudah punya Nah Jadi Itu Ya Tidak bisa Menabung Ya Selalu akan digunakan Untuk Yang lain-lain Ya Itu orang yang Boros Ya Kemudian apa lagi Orang yang boros itu Kerugian yang dialami Orang-orang yang boros Ya Tepus Akan selalu Merasa Kekurangan terus Jadi Dia kurang terus Punya uang Banyak pun kurang Punya uang Sedikit Apalagi Uang banyak Acap kurang Ya Jadi kan Selalu merasa Kekurangan terus Pengen beli ini lah Udah punya uang Beli ini Beli ini lagi Kalau ada uang lagi Beli ini lagi Padahal Sudah punya Ya Kadang-kadang Ada orang yang Punya mobil Sampai Lima Padahal Pakainya mobil Satu Beli lagi Uang beli lagi Mobil-mobil yang Lain-merk yang lain Atau punya motor Beli lagi yang lain Atau punya HP Punya HP Beli lagi Padahal udah punya dua Beli lagi yang Merk lain Jadi Dia akan Selalu merasa Kekurangan terus Tidak bisa menabung Tidak dipercaya orang lain Tidak akan merasa Kekurangan terus Itulah bahayanya Orang yang Beros Sehingga Kita diberintahkan Atau Allah Subhanallah Jangan berbuat Boros Karena boros itu akan Merugikan diri sendiri Dan orang lain Nanti suatu ketika Kalau kita pas butuh Ya Tidak punya Uang Karena Uangnya sudah dipakai Semuanya Tidak punya Tabungan Kita pinjam Kepada orang lain Tidak ada Tidak dikasih Akhirnya kita bingung Sendiri Padahal Kita mau melakukan Hal yang penting Kebutuhan yang penting Yang mendadak Pas kita tidak punya Uang Karena sudah dipakai Semuanya Makanya Ya Boros ini Tidak disukai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulullah 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 Kulang menyampaikan Di dalam hadisnya Bahwa Ilbas Wasrof Matasadok Minu ghairi Sarafin Walam hilah Hadis diwayat Abu Dawud Jadi Ilbas Berpakaianlah Wasrof Dan minumlah Watasadok Watasad Watasodak Ya Dan bersotakolak Min ghairi sarafin Jangan ber Lebih-lebih Walam hilah Dan jangan Kesunggungan Jadi Kita Diperintahkan Oleh Rasulullah Supaya Berpakaian Yang Sederhana Tidak Berlebih-lebihan Punya baju lima Dipakai semuanya cukup Orang Jelap ya Bukan namanya Bagus ya Orang Tidak berlebih-lebihan Ya Karena ada Teman Kita mungkin Belum minum Atau Kehausan Kita diminum Sendiri Semuanya Nah itu Juga kurang Bagus Ya Di dalam sejarah kan ada ya Ada orang yang menolong anjing kehausan Kemudian anjing itu dikasih minum oleh orang itu Menyebabkan orang yang kasih minum kepada anjing yang kehausan sekali Orang itu jadi bisa masuk surga Nah coba Masih dirantang aja Orang itu bisa menyebabkan dia masuk surga Apalagi kita masih minum atau makanan kepada manusia Pada orang lain Nah tentu saja itu akan disenangi oleh Allah dan Rasulnya Ya Jadi itu Tidak berlebih-lebihan Untuk kita sendiri Tapi bisa sebagian adalah untuk orang lain Begitu pulang ke solatok Nah Sotok juga Tidak boleh berlebih-lebihan Misalnya punya uang 5 ribu Kasihkan semuanya Untuk sotok semuanya Padahal Kita sendiri butuh Eh butuh beli Minum Nah Kita mau minum Uangnya tidak ada Nah Minta orang lain Nah ya Kurang bagus ya Jadi itu tadi Kalau kita punya uang 5 ribu Yang untuk disotokkan Misalnya untuk sotok Misalnya berapa Ya misalnya 3 ribu Atau 2 ribu Ya Jadi kita masih tetap punya Sisa untuk beli Makan Atau beli minum Itu jangan untuk semuanya buat sotok Tapi untuk Sebagian aja yang disotokkan Untuk diri kita sendiri juga Perlu ya Nah Kemudian apa lagi Nah Wala mahal Jadi apa yang kita lakukan Itu Tidak untuk kesunggungan Tapi untuk kita Berbagi Dan itu merupakan Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Makankan kita Berbagi untuk teman kita Orang lain Insya Allah dapat Bahala Minuman kita Sebagian mungkin untuk Teman kita yang lagi Keharusan Itu juga berbagi Dan berbahala Begitu pula Yang lain Jadi Islam mengajarkan Kepada kita semuanya Supaya kita semuanya Tidak melakukan Boros Karena sebagian itu Sendiri Bisa juga untuk Kepentingan orang lain Dan insya Allah Itu akan mendapat Bahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu ya Anak-anak semuanya Jadi Mari kita bersama-sama Supaya Menghindari Berlaku Boros Karena boros itu Tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Tidak disukai oleh Rasulullah subhanahu wa ta'ala Dan begitu pula Manusia yang lainnya Ya Mari kita bersama-sama Berusaha untuk Melakukan Hal-hal yang Diberintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Dan menghindari Hal yang tidak baik Yang dilarang oleh Agama kita Agama Islam Agama Islam itu Melarang Berarti itu karena Ada hal-hal yang Tidak baik Maka Islam itu Melarang Ya Begitu ya Semuanya ya Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita Semuanya Mari kita Berusaha untuk Melakukan Yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan menghindari Yang dilarangnya Dan itu semuanya Yang insya Allah akan mendapatkan Bahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala Begitu anak-anak ya Terima kasih Mohon maaf Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semuanya Yang insya Allah kita Tertemu lagi pada Kesempatan yang lain Ya Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh